Cara kerja PNS di area new normal berdasarkan Surat Edaran Menteri Pan-RB No. 58 Tahun 2020. Pada penyusuhan sistem kerja, durasi kerja tetap 8 jam kerja, namun terdapat fleksibilitas dalam pengaturan lokasi bekerja yang meliputi pelaksanaan tugas kedinasan di kantor atau work from office dan pelaksanaan tugas kedinasan di rumah atau work from home. Keduanya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian. Baik WFH ataupun WFO, dijalankan dengan mematuhi protokol kesehatan. Selanjutnya, dukungan sumber daya manusia aparatur. Penyesuaian sistem kerja bagi pegawai ASN dalam tatanan normal baru produktif dan aman COVID-19 perlu dilakukan dengan memperhatikan manajemen SDM aparatur yang meliputi Yang pertama, Pejabat Pembina Kepegawaian PPK melakukan penilaian kinerja. PPK memantau setiap unit kerja agar melakukan penyesuaian dan melakukan perhitungan kembali analisis beban kerja yang mengadaptasi tatanan normal baru produktif dan aman COVID-19 tanpa mengurangi sasaran kerja dan target kinerja pegawai. Yang kedua, Pimpinan Unit Kerja melakukan pemantauan dan pengawasan. Pimpinan Unit Kerja berhitung jawab untuk menugaskan pegawai ASN di lingkup unit kerjanya dalam melaksanakan tugas kinerja di kantor maupun di luar kantor sesuai dengan sasaran kerja dan target kerja pegawai. Yang ketiga, Pedisiplin Pegawai. Pejabat Pembina Kepegawaian memastikan agar pegawai ASN yang melaksanakan tugas kinerja dengan fleksibilitas lokasi pekerja mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan. Apabila terdapat pegawai ASN yang melanggar hal tersebut, maka yang bersangkutan diberikan hukuman disiplin sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dukungan Infrastruktur 1. PPK mempersiapkan sarana dan prasarana yang dibutuhkan ASN 2. PPK menerapkan TIK dalam penyelenggaraan pemerintah dan layanan publik 3. PPK menyesuaikan lingkungan kerja Demikian yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.